Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Nah, kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya pada matbul sistem operasi yakni membuat video penjelasan tentang algoritma penjadwalan algoritma FIFO atau FCFS Nah, sebelum menuju ke penjelasan disini kan saya memperkenalkan diri saya dulu nama saya adalah Muhammad Yifq Ardhani dengan NIMH 2205-1214-014 dari kelas SIA 2022 Penjelasan yang pertama yakni mengenai penjadwalan pengertian penjadwalan proses Penjadwalan proses sebelum kita menuju ke inti pembahasan seperti ini algoritma FCFS sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu penjadwalan proses penjadwalan proses penjadwalan dalam mekanisme sebuah sistem operasi mekanisme dalam sistem operasi sendiri berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan suatu sistem komputer sedangkan proses penjadwalan dapat memutuskan proses mana dulu yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan dalam penjadwalan proses ada yang dinamakan CPU Scheduling CPU Scheduling merupakan dasar dari sistem operasi multi-programming hal ini dilakukan dengan men-switch CPU di antara proses-proses sehingga sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif reviewnya pada sistem single-proses hanya ada satu proses dalam satu waktu proses lain harus menunggu CPU sampai free dan dimaksudkan kekuali berikutnya pada sistem multi-programming harus bisa memastikan proses dapat dijalankan semua dengan memaksimalkan CPU utilization tidak boleh ada CPU mandur jika ada proses yang masih ada ketika ada proses blocking atau suspend maka CPU akan dialihkan pengerjakan proses yang lain sasaran utama penjatuh alam optimalisasi keterjaan menurut karakteria terbentuk ada adil, fairness mendapat jatuh waktu pemroses yang sama tidak boleh ada yang mengalami starvation terus efisiensi dihitung dengan perbandingan waktu sibuk pemroses atau pemroses diusahakan CPU utilization maximum selanjutnya ada response time interactive waktu yang diperlukan dari perintah masukkan terakhir sampai dikampilkan di perangkat atau terminal terminal atau bisa dikenal dengan terminal response time terus berikutnya waiting time waktu nyata waktu yang diperlukan dari perintah masukkan terakhir sampai di eksekusi oleh pemroses atau CPU atau dikenal dengan event response time selanjutnya turn around time waktu yang dihabiskan dari submit sampai complexion complexion atau finish selanjutnya yang terakhir atau drop jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu sampai juga di pembahasan inti yaitu apa sih itu algoritma FIFO first in first out atau FCFS first come first service FIFO sendiri bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu jika ada proses tiba pada waktu yang sama maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian proses diantrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai jadi ada simpelnya ini kita proses yang ada antrian dia dilaksanakan secara bersama mereka diantri sampai proses yang pertama dulu selesai baru proses yang kedua algoritma FIFO sendiri memiliki sifat yakni non-preemptive atau form proses tidak dapat diambil alih oleh form proses lain sampai proses itu selesai jadi prosesnya itu dilaksanakan dilakukan satu-satu antri bergantian dan memiliki sifat tidak berprioritas atau memiliki prioritas yang sama dari proses satu dan dengan proses yang lainnya itu sama nah dalam setiap algoritma pasti memiliki bergantian dan kekurangan untuk kelebihan dari FIFO sendiri merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapatkan prioritas tentunya dan memiliki kekurangan ini waiting time rata-ratanya cukup lama dan terjadinya konvoy efek itu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU jadi waktunya itu lumayan lama meskipun ini sederhana contoh kasus algoritma first-inverse dari tabel di atas berentukan average waiting time dengan menggunakan koninsip FIFO bisa dilihat pada tabel ada proses ID ada error times ada first time error times adalah waktu ketika proses berada di memori utama sebelum proses tersebut mulai dikerjakan oleh CPU level time adalah waktu ketika proses berada di merusama sebelum proses tersebut mulai dikerjakan dengan CPU first time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses langkah pertama yang kita lakukan untuk menentukan average waiting time seluruh keseluruhan dengan menggunakan prinsip FIFO atau membuat kegancat bisa dilihat dalam gancar ada proses dan waktu ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0 datang sebuah proses yang membutuhkan waktu menyelesaikan dengan 5-8 ini ya bisa dilihat awalnya 0 terus pesadu datang melakukan proses ini cuma 8 jadi ini panjang waktunya itu 8 karena FIFO ini melakukan proses menurut proses di datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian maka proses yang berada di depannya selesai membuat kejadian ini karena memiliki sifat empathik harus selesai satu bulu proses baru proses lainnya itu dirajakan bisa dilihat yang berurutan P1 P2 P3 P4 ketika P1 selesai dikerjakan di 8 maka akan lanjutkan dengan proses pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7 sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan posisi 15 jadi P1 dulu 8 terus P2 nya kan prosesnya 7 dari 8 7 ke 15 jadi P2 akan menunggu di posisi 15 begitu selanjutnya pada test yang terjadi pada P3 dan P4 dan P1 dan P2 tinggal menunggu proses P3 dan P4 selesai lebih lama menunggu waktu yang di dalam Vivo karena tadi memiliki sifat tidak prioritas jadi prosesnya tidak mengizinkan sebuah pelayanan dari segi apapun penyelaan penyelaan sorry penyelaan penyelaan dari segi apapun walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas lebih tinggi jadi tidak ada prioritas prioritas semuanya harus antri seperti itu tahap yang kedua yaitu menghitung average time tiap proses disini sudah ada tahap yaitu menghitung beberapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan lebih tersebut karena eksekusi di awal jadi 0 0 0 0 P2 di eksekusi dimulai P8 terus D2 P6 terus 0 sama pada P3 dan P4 jadi lama waktu tunggu dari keseluruhan proses tersebut jumlah 20 ini untuk menghitung every wedding time keseluruhan kita menggunakan rumus jumlah wedding time dibagi dengan jumlah proses proses di dilihat dari jumlah wedding time itu 28 dan prosesnya ini ada 4 proses jadi 22 tahun dibagi 4 sama dengan 7 untuk implementasi atau realnya proses ini itu contoh-contohnya dalam kehidupan atau dalam teknologi saya memiliki 4 misalkan kita mau ngeprint dokumen foto atau yang lain-lain yang diperintahkan mencetak pertama maka itulah yang akan dipercayakan yang lain mengandalkan di dalam list jadi satu-satunya tanyaan bisa bersamaan harus satu dulu selesai terus menunggu selesai atau bisa juga ketika membuka suatu jendela aplikasi yang pertama dibuka jadi misal kita buka Google Chrome ya Google Chrome yang Google Chrome terus kita mau terus kita buka ke file profile yang muncul pasti belum duluan yang file-file menunggu terus dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di antrian sebenarnya bukan antrian SPPU saja banyak misal kita antri beli makan pasti apa yang datang duluan itu yang dilayani yang datang duluan dia akan mendapatkan itu dulu terus keluar dulu jadi implementasinya itu seperti kita ngantri sesuai dengan namanya jadi yang datang duluan yang dilayani duluan terus ada lagi pada penjualan yang memiliki expired time maksudnya apa maksudnya itu telur atau mie yang diproduksi misalkan mie diproduksi pada tahun 2023 terus dijual di toko pasti yang ditampilkan dulu yang ada misal ada dua misal ada dua mie yang diproduksi tidak berbeda yang satu di 2022 yang satu di 2023 pasti yang memiliki eksperten lebih cepat adalah yang 2022 jadi yang 2022 ini pasti ditaruh di anu duluan agar lebih cepat terjual seperti itu yang terjadi juga pada terjadi juga pada telur atau susu yang roti mungkin jadi seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang penjadwalan algoritma FIFO atau FCFS mohon maaf bila ada salah kata sampai jumpa kembali di lain hari di penjelasan penjelasan lainnya bila ada tugas dari matul saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh